Ayo Pak Bapak mulai butuh lagi Oke Kebetulan Si jangkung Si jangkung Lemah lu Ini tuh joket tepat lu kalo berani lu Si kalian lemah lu Jangkung Kebetulan Kalo gue serang sama Manajemen gue tuh Mereka tuh gue, gue tuh orang super menurut mereka Mereka tuh Oh iya Dari kasih minum Eh minum eh Ya Yang lain Yang lain Cuman gue doang ngerti gak Makanya gue tuh gak enak Gue kira dia mau ngomong apa gak tau ya Gak enak Cuman dia doang yang gak dikasih minum Ya Gue makanya takutnya mengganggu istirahat kan Bukan yuk Bedanya kita Bedanya kita berdua sama Ruben Kalo kita kan punya asisten Iya Jauh lebih muda daripada kita Bener Nah kalo Ruben kan Lebih tua Nenek kan jatuhnya Ini gak enak Gue mau masukin panting gak mau Ya Ya udah gitu Iya bener gak enak Oke Tapi sebelum kita mulai hari ini Iya Mungkin ini Kita minta perhatian sebentar Untuk semua manis yang ada di rumah Dimana kami dari tim keluarga besar Bronis Ini menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya Atas terjadinya gempa di Cianjur kemarin Dan Dimana Mari kita bantu saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana Dimana kita bisa membantu mereka Lewat sisikan sedikit Untuk mereka ya Berapapun itu Untuk saudara-saudara kita di Cianjur Melalui dompet amal transmedia bisa Dicek melalui Di detik.id Slash donasi bencana Atau mungkin disini ya Di CT Arsa Foundation Disini ada beberapa rekening bank Yang mungkin Bisa langsung ke banknya ya Jadi atau nanti bisa lihat di Instagram Bronis Pastinya banknya kita sangat ditunggu-tunggu Sama saudara kita yang disana ya Betul sekali Karena kemarin setelah Cianjur Terus bertambah ya Iya Korban bertambah Dan setelah Cianjur Papua juga sempat ada gempa Ben Oh iya Ya kemarin Karena kita baru dengernya Cianjur Tapi yang pasti Kami Kita sama-sama membantu Saudara-saudara kita Karena Ya Kejadian kemarin juga yang kita alami disini juga Iya Dimana Suasana itu Kami dalam keadaan lagi live Gitu Tapi Saudara-saudara kita juga Sekarang ini ya Ada yang memang bener-bener habis Keadaan atau kondisi rumahnya Dan yang paling menyedihkan ya memang Banyak juga yang akhirnya harus Kehilangan untuk selama-lamanya Ya Bagi yang belum ditemukan semoga segera ditemukan ya Ben Ya Amin Amin Oke Dan untuk judul hari ini Judulnya Adalah Memil manja bersama Jakarta Dissert Week Eh Baya Baya sini Baya sini Judul hari ini judulnya adalah Memil manja bersama Jakarta Dissert Week Nah Sekarang ini kita akan datangkan adik kakak yang manis semanis madu Aduh Dan dijuluki Opa Koreanya Indonesia Aduh Kita panggil langsung ini dia Prince Gabriel dan Rose Yeee Yeee Wuuuuh Kau malih oke jadi jangan dipaksa malu jadi ya udah kalau nggak mau jadi beneran beneran namanya Prince udah di leher kelihatan di jelong kali gue ya dan namanya nama lengkapnya berarti Prince Gabriel Prince kamu juga ada Prince juga enggak enggak rois van der heide rois van der heide ah apa kata dia van der heide oh oke nah tapi persona wajah manis Prince dan juga race ini dibuat wanita-wanita selalu histeris aku punya tayangannya ini dia ini beneran adik kakak iya ini adik aku beda berapa tahun beda tiga tahun beda ini sama ini beda tiga tahun ini beda berapa tahun gue kalau ini gua ngaku-ngaku keluarga ma gue enggak tahu diri namanya jadi kalau kamu sih berapa tahun sekarang aku 18 tahun sekarang 18 15 kamu 16 jalan 17 belakangnya mereka makanya itu kalau mereka manggil aku kakak jangan kayaknya ya karena kita udah gauh beda ya Bude ya Bude ya Bude berarti kalau kalian aslinya dari mana aku lahir di Surabaya oh lahir Surabaya nggak maksudnya kok mukanya bisa kayak korea gitu orangtua ada kalau papa papa dari China terus mama belasteran Indonesia Belanda Oh papa dari China mama ada belasteran dari Indonesia Belanda Indonesia Belanda ya beda berarti sama kayak gua lu apa ya lu agak muka lu agak-agak beda ya lu Cikokol 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 lu lu ada turunan gua agak lu gua gua tanya lu ada turunan petanjakan nih kalau tanjakan suka nggak kuat yuk suka harus diganjel orang udah nggak tahu kalau gue memang ada keturunan koreanya oh my god mama itu Jakarta mama Mona Lisa Jakarta Betawi itu ya papa anak papa baru Tegal ini justru katanya kalian berarti kalian berapa bersaudara total tujuh bersaudara tujuh bersaudara kamu jarak dari ini anak kamu anak aku anak pertama dari mama dia yang kedua dari mama anak kedua oke katanya kalian malah ada keturunan jawanya ada-ada mas soalnya mama Indonesia ada Surabaya iya Surabaya Jawa Timur udah bisa bahasa Jawa bisa nggak orang iso besok Jawa isi iso lebih bisa ngerti daripada ngomong sih oke ya sayang penerjemah kita lagi nggak masuk mau nanya apa Neng mau nanya apa Neng mau nanya apa Neng nggak ada rival gue juga seru tapi kalian gini cakep Iya semua wanita-wanita kalau ngelihat kalian tuh udah udah semuanya suka tapi pernah nggak sih pernah ngedeketin cewek gitu tapi ditolak di tolak kayaknya nggak pernah sih but that's because I don't go for girls you know iya deh ngomongnya ngomongnya apa tuh dia bilang dia biasanya nggak apa sih what did you say I said I don't go for girls so would you go for then eh ini mohon maaf nih kalau lagi berantem jangan di sini deh ya dia nanya dia nanya dia nanya kakaknya mau norejemah nih oh maksudnya bosnya bebel-bebel nih nggak kakak maksudnya Roy kayaknya nggak fokus untuk ngejar cewek kali ya tuh gitu gue biar gini-gini juga iya 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 pak iya pak tanya haa iya oke tapi kalau brand sendiri pernah ditolak nggak pernah aku belum pernah ditolak cewek belum pernah ditolak cewek belum pernah belum pernah tapi pernah nggak kalian gabung di dalam circle yang dimana ee lu jangan gabung deh lu kayaknya terlalu cakep deh untuk jadi geng kita akhirnya ngerasa kesay gitu hmm kalau di sekolah gitu misalnya pernah sih ada kejadian yang lumayan mirip sama itu oh ya cuman iya ada beberapa ee beberapa temen aku di sekolah waktu itu mereka ee ngejauhin aku karena? karena katanya pas aku masuk ke sekolah tiba-tiba kan aku langsung bisa connect sama banyak orang kan maksudnya langsung ada banyak temen ada satu cowok yang marah gara-gara itu dan dia panggil aku kayak ah nggak usah temenan sama dia jadi dia mah gak bisa ngapa-ngapain dia cuman ada fisiknya doang gitu-gitu oh iya ya berarti dia sirik ya kan it's secure iya tiba-tiba ada yang lebih cakep dateng ya kan takut dia yuk jangan dikasih tau ya kenapa? orangnya gue itu hee gue tau long iya orangnya hee gue kasih tau ya waktu dia lulus waktu dia lulus SD oke ya waktu belum ada dia emaknya baru emaknya juga baru SMP ngerti nggak? ya lu jauhin pa lu nah sekarang ini kita ada komentar dari netizen yang histeris lihat kemanisan kalian coba kita lihat ya heran kok bisa ada orang seganteng kamu kalau dia jodoh gue mungkin nggak sih ya Allah kabulkan aminku yaa intinya gini kamu ganteng dah itu aja makasih ya bukan lu astaga ganteng banget ya Allah ya Allah nggak usah ganteng-ganteng bisa nggak sih melewet lihatnya prins kemana-mana nyaman nggak sih cogan gitu pasti dilihatin terus tatapannya ngajak berumah tangga ya oh wooo 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 so iya ada ngajak berumah tangga untung gue nggak pake berumah tangga yang pas disitu kan hehehe 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 oke sekarang kita reka adegan ya ceritanya geng Wendy Ayu dan Dede wah ini mah parah hehehe lagi nyari tambahan anggota tapi Dede dia telat dateng lalu setelah itu dateng Prince dan Royce yang mau gabung tapi ditolak ya nggak mungkin kita tolak ada juga Dede yang kita usil hehehe hehehe aneh aneh beragam apa jadi intanya kalian mau gabung sama geng mereka yang udah ada ya oooh oke nah terus geng namanya dia tuh ada yang telat dateng akhirnya mereka di ee keluarin kita harus pake ini juga Prince pake ini oke ayu bukain Prince coba ya thank you thank you oke oke hehehe 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 ya gue bawain buat ayu apa salahnya sih kan berat sebuah cerita geng wendy dan ayu hehehe 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 geng hehehe mana si Dede enggak tau Dede enggak tau Dede kemana janjinya katanya nong kurang jam begini dia kan emang suka telat soalnya dia jualan kacang duluan hehehe hahehe hehehe 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 hahh sorry banget nih gue telat tadi mobil gue macet hehehe 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 temen geng temen gengnya itu bro Dek lu bawa apek deh. Sorry gue telat tadi ya? Gak bisa lah lu kebiasaan telat mulu. Wendy dan Ayu tidak menerima karena teman. Karena dede telat. Tak lama datanglah dua pria tampan ini. Ingin bergabung bersama geng Wendy dan Ayu. Hey guys. Boleh join grup kalian gak? Kita gak ada temen soalnya. Sorry. Boleh join grup kalian gak? Group apa? Group Whatsapp? Oh ini anak baru ya? Anak baru. Anak baru. Anak baru. Halo. Siapa nama lu? Prince. Kayaknya oke nih. Kayaknya oke. Dek. Sini. Nih sorry nih sebelumnya. Dek. Sorry Dek. Dek. Mulai sekarang kayaknya mereka berdua gabung sama kita. Gak bisa gak gabung. Enggak lu udah. Gue yang bikin geng ini ya. Bisa-bisa aja lu. Ya udah. Gue mundur dari geng lu. Gue juga ikutan mundur. Nih lu pake. Anak gua tau. Lu udah berhianat sama kita berdua. Iya. Lu udah gabung sama geng mereka kan? Ini bukan masalah gengnya ya. Udah lah. Ini bukan masalah gengnya. Ini kan seragam sekolah. Ya terus kenapa? Sorry ya. Gue gak bisa nerima lu. Begitu juga lu gue gak bisa terima. Dan akhirnya DJ dan Wendy hidup bahagia. Oke. Wajah wan Manis Prince ini. Ini ee. Gue aja. Ganti digun. Ganti digun. Ganti digun. Ganti digun. Gap-gap-gap kasih gocap-gocap manis. Wajah Manis Prince. Prince Gabriel. Ini memudah. Apa sih? Memudahkan. Memudahkan untuk mendapatkan gebetan. Aku punya tayangannya. Ini dia. Nama Naura. Naura. Sebenernya ada hubungan apa sih? Eee. Antara kamu de. Dengan Livy dan Naura. Dengan. Mereka berdua. Eee. Temen baik aku. Iya temen aku juga. Naura. Hehehe. 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 Tapi kalau sama Livy. Hehehe. Dulu kita emang sempet deket. Gara-gara kita syuting film bareng. Oh. Dan. Setelah itu kita. Bikin konten bareng juga. Dari situ orang-orang mulai. Ngejodohin kita berdua. Padahal. Dari pertama aku cuma lihat dia sebagai temen doang. Oke. Dan. Lebih seru ya. Kalau berteman dulu. Nah kalau sama Naura itu gimana ceritanya? Kalau sama Naura kita kenal itu dua. Sekitar dua tahun yang lalu. Lewat Instagram. Oke. Terus. Kita sempet collab juga. Di YouTube. But she's one of my good friends juga. Ya. Sebentar. Waktu. Gabriel cerita. Royce mukanya kayak. Hehehe. Hehehe. Kayak ada sesuatu yang. Hehehe. 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 Tapi katanya Prince cemburu. Karena Royce lebih deket sama Livy. Hehehe. 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 Tanyain gini. Hehehe. Kalau cemburu kayaknya enggak sih. Cuman. Hehehe. Mungkin agak aneh aja. Karena. Dia kan adik aku. Hehehe. Tapi. Kayaknya enggak deh. Enggak cemburu. Emang enggak lagi deket juga sama Livy? Dari dulu sih aku. Enggak terlalu deket sama Livy sih. Emang kadang-kadang. Niatin ini suka ngait-ngaitin ya. Kadang-kadang tuh ya. Enggak. Enggak. Tapi kalau. Kalau hangout nih. Biasanya. Kemana sih kalian tuh? Kalau hangout tergantung. Biasanya. Dimana sih? Di. Di. Daerah Senayan biasanya. Ajak-ajak kita dong. Bertiga kalau hangout. Hehehe. 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 Mereka bayu beda. Kita. Kita emang gak ngerekotin. Makan mie mak warnet senang. Hehehe. 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 Tapi masalahnya rumah kita jauh banget. Dimana? Di sentul. Di sentul. Jadi kemana-mana itu jauh banget. Enggak ada masalah kita bisa. Oh kita bisa kesitu banget. Hehehe. Sukabumi dua kali gunung kita lewat. Hehehe. Hehehe. Ya kalau mau main yuk. Kalau mau main yuk. Kalau mau main yuk. Tadi ya gue kesel banget. Sebelum acara mulai. Dia ngunjukin gini. Yuk ini gang rumah lu ya. Ada jadi dia ngunjukin video. Orang masukin mobil. Itu gang mobil bener-bener sempit kan. Lihat gue. Ah perasain gang gue gak sekecil itu. Enggak. Kelang lu sekecil ini. Tapi kalau dari Livi atau Naura. Nih misalnya. Untuk Prince. Livi atau Naura. Kalau seandainya aku suruh minta satu nama. Aku lebih pilih siapa. Udah fake. Livi atau Naura. Jangan sebut Kak Ayu. Eh nyadar. Hehehe. Kali. Mana buat kamu. Iya. Kak Ayu deh. Dia ngatihnya baik. Nyeneng-nyeneng depan mata aja. Masa. Masa orang cakup kayak gini. Dia mendangdut. Nggak mesti. Oh. Emang. Emang kenapa. Aku. Aku nge-fense. Aku nge-fense banget sama. Eh sama. Kayu sama Bunda Karla juga. Gara-gara Bunda Karla. Gara-gara Bunda Karla. Akan jadi. Aku mulai dengerin dangdut. Tuh banget. Aku. Ayu. Ayu disukain tadi sama. Dipilih sama Prince. Sebenernya bukan karena dangdut. Atau apaannya. Hehehe. Hehehe. Oke. Nanti kita akan liat ya. Kenapa pilih Ayu Ting Ting ya. Nanti kenapa dia pilih Ayu Ting Ting. Nanti kita akan liat ya. Oke. Kalau kayak gitu kita istirahat dulu sebentar ya. Jangan. Eh mau apa. Esteler. Est campur nggak. Kita ada banyak macem-macem. Kita ada banyak macem-macem. Jus banyak. Eeeh boleh. Boleh ya. Boleh ya. Oke. Kita istirahat. Maksudnya kita kembali selain kali ini. Tidak. Sebelumnya. Terima kasih.